Halo teman-teman Ruangguru, nama aku Wulan. Kali ini, Ruangguru Update akan membawakan beberapa informasi menarik yang akan memberikan kamu pengotohan baru dan tips untuk belajar. Hanya di Ruangguru Update. Tata pelaksanaan SBMPTN bentar lagi bakal dimulai nih teman-teman. Nah, untuk kalian pejuang tulis SBMPTN 2021 yang bentar lagi akan dimulai, kalian harus simak beberapa informasi penting terkait SBMPTN 2021. Mau tahu? Yuk simak Ruangguru Update! Yang pertama, mengenai jadwal SBMPTN 2021, registrasi akun LTMPT untuk SBMPTN dimulai pada tanggal 7 Februari sampai 12 Maret 2021. Kemudian, kamu harus melakukan pendaftaran UTBK dan SBMPTN pada tanggal 15 Maret sampai 1 April 2021. Nah, untuk pelaksanaan UTBK akan diadakan dua gelombang. Gelombang pertama dimulai pada 12 April sampai 18 April 2021, sedangkan gelombang kedua dimulai pada 26 April sampai 2 Mei 2021. Setelah kamu mengikuti seluruh tahapan sebelumnya, maka kamu akan menerima pengumuman hasil seleksi pada 14 Juni 2021. Yang kedua, mengenai syarat peserta UTBK SBMPTN. Kamu harus memiliki akun LTMPT terlebih dahulu. Kemudian, kamu merupakan siswa SMA sederajat kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan umur maksimal 25 tahun per tanggal 1 Juli 2021. Kamu juga harus merupakan lulusan SMA sederajat tahun 2019 dan 2020 atau lulusan paket C tahun 2019 dan 2020 juga bisa, namun dengan syarat umur maksimal 25 tahun. Yang ketiga, mengenai persyaratan ujian. Jika kamu memilih Prodi Saintec, kamu akan mengikuti ujian TPS dan TKA Saintec. Jika kamu memilih Prodi Soshum, kamu akan mengikuti ujian TPS dan TKA Soshum. Nah, untuk kamu yang memilih Prodi campuran yaitu Saintec dan Soshum sekaligus, kamu akan mengikuti ujian TPS, TKA Saintec dan juga TKA Soshum. Setelah itu, kamu perlu membayar biaya UTBK 2021. Nah, untuk kelompok ujian Saintec atau Soshum, kamu harus membayar Rp200.000. Dan untuk kelompok ujian campuran, kamu harus membayar sebesar Rp300.000. Untuk persyaratan selanjutnya, selama ujian, untuk kamu yang merupakan pelajar lulusan tahun 2021, harus membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah. Sedangkan untuk lulusan tahun 2019 dan 2020, wajib membawa ijasa sementara. Nah, selain poin-poin penting yang udah aku jelasin tadi, ada beberapa perbedaan dari SBMPTN 2020 dan 2021 yang perlu kalian tahu nih. Yang pertama, kamu nggak hanya menjalankan tahapan ujian TPS, namun ada TKA juga lho. Di UTBK 2020 lalu, pihak LTMPT memutuskan materi ujian hanya terdiri dari tes potensi sekolastik atau TPS, dikarenakan pandemi virus corona yang sedang menyebar. Pada UTBK 2021, LTMPT memutuskan untuk kembali menyertakan tes kemampuan akademik atau TKA. Namun tenang aja, pelaksanaan tes tetap akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat kok. Yang kedua, materi ujian TKA SOSUM dikurangi. Materi ujian pada kelompok ujian SOSUM ada yang dilangkani, yaitu matematika IPS. Hal ini dikarenakan evaluasi matematika di TPS kira-kira sama dengan kemampuan yang ada di matematika IPS. Maka dari itu, mata ujian untuk kelompok SOSUM pada TKA adalah sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Yang ketiga, alokasi waktu lebih panjang. Pada UTBK 2020, untuk kelompok Saintec dan SOSUM, alokasi waktu yang diberikan adalah 180 menit. Sedangkan untuk kelompok campuran, 255 menit. Di UTBK 2021 mendatang, alokasi waktu untuk kelompok Saintec dan SOSUM akan ditambah menjadi 195 menit. Sementara, untuk kelompok campuran ditambah menjadi 285 menit. Nah, semua hal yang udah aku jelasin tadi harus kalian perhatiin ya. Ruang Guru hadir untuk membantu kalian para pejuang UTBK SBM PTN 2021 dengan menyediakan fitur ruang belajar. Di ruang guru, kalian bisa dapetin video belajar, latihan soal dan pembahasan, dan rangkuman atau infografis terkait modul bimbingan belajar. Jangan lupa juga untuk latihan soal untuk mengasah kemampuan kalian di ruang uji. Jadi, perlu semangat ya mempersiapkan UTBK SBM PTN 2021 bersama Ruang Guru. Itu dia Ruang Guru Update kali ini. Jika kamu ingin mendapatkan informasi atau tips and trik seperti ini, subscribe ke channel Youtube Ruang Guru dan klik loncengnya. Aku Wulan, sampai jumpa di Ruang Guru Update selanjutnya. Bye!